Manchester United untuk pertama kalinya bertandang ke markas klub promosi Brentford FC. Di laga itu, MU melakukan beberapa perubahan starting line-up. Cristiano Ronaldo yang baru saja pulih dari cedera, tampil menjadi andalan di lini depan MU. Sementara Scott McTominay kembali menjadi jenderal lapangan tengah MU bersama Bruno Fernandes dan Fred. MU mendominasi jalannya pertandingan. Namun buruknya penyelesaian akhir membuat babak pertama berakhir dengan skor 0-0. Kombinasi Ronaldo dan dua pemain muda MU, Anthony Elanga dan Mason Greenwood di lini depan, tidak berjalan dengan baik. Di babak kedua, MU langsung meningkatkan intensitas serangan untuk mencari gol. Hasilnya, Anthony Elanga yang menjadi starter di dua laga terakhir berhasil memecah kebuntuan dan membawa MU unggul 1-0. Beberapa menit kemudian, giliran Mason Greenwood berhasil mencetak gol dan membawa MU unggul 2-0. Keunggulan itu membuat sang pelatih Ralph Rangnick melakukan beberapa perubahan strategi. Kegagalan MU mempertahankan keunggulan di menit akhir pada laga melawan Aston Villa membuat Rangnick tidak ingin melakukan kesalahan yang sama. Di menit ke-70, Rangnick menarik keluar Cristiano Ronaldo untuk digantikan oleh Harry Maguire. Namun keputusan Rangnick menarik keluar Ronaldo mendapat protes dari sang megabintang. Ronaldo merasa kecewa karena ia ditarik keluar di saat sedang berusaha memecah kebuntuan. Ronaldo terlihat marah dan tidak puas dengan keputusan Rangnick. Melihat kejadian itu, Rangnick langsung mendekati dan mengajak bicara Ronaldo. Ronaldo dengan emosional langsung menanyakan ke sang pelatih mengapa harus dirinya yang diganti. Sang profesor dengan segudang pengalamannya akhirnya berhasil menenangkan Ronaldo. Rangnick mengatakan ia harus mengambil keputusan itu untuk kepentingan tim. Mungkin dalam beberapa tahun lagi ketika menjadi seorang pelatih kamu akan mengerti. Kata-kata Rangnick itu langsung membuat Ronaldo terdiam dan mengiakan keputusan sang pelatih. Akhirnya laga itu berhasil dimenangkan oleh MU dengan skor akhir 3-1. Seusai laga, Rangnick mengatakan ia senang dengan kemenangan itu. Ia berharap MU terus bisa melanjutkan tren kemenangan. Itulah kronologi marahnya Cristiano Ronaldo saat harus ditarik keluar oleh sang pelatih demi kepentingan tim untuk mempertahankan keunggulan dan memenangkan pertandingan.